Udah, mungkin sedikit tolong update kesehatan bokap seperti apa sih? Kemarin kan sempat viral kamu cukurin rambut bokap segala macem, bikin ternyuh publik. Iya, unexpected kalau sih, malah cuma cukur ya. Tapi mungkin kayak disitu orang bisa mengambil pesan bahwa kayak, oh, selama orang kuat masih ada, apalagi di keadaan lulus condition. Kita sebagai anak mempunyai kewajiban untuk taking care of our parents. Kita kalau kecil juga pasti di take care, disuapin, di mandiin semuanya sama orang tua. Dan sekarang wakunya berbentik, gimana sih bentuk pesan itu, ya be there for them. Be there saat mereka di kondisi yang sangat-sangat terhubungkan. Apalagi, papa, aku kan kecah pembuluh darah ke otak diri, jadi yang lumpur itu sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan itu harus di rimai lagi, karena lost memory. Oh, iya, dia tuh kayak harus diajarin lagi seperti baik gitu. Kayak, oke, pelan-pelan ya, pegang kunjuk, jari tengah, jari kelingki, eh, panis jari kelingki gitu. Jadi kayak harus slowly. Nah, sekarang tuh papa lagi golden period yang harus dikejar. Selama tiga bulan itu, penderita stroke itu harus dikejar gitu, kayak motoriknya kembali diaktifkan lagi ya. Jadi, aku mungkin kayak papa, minggu ini terapi, terapi seminggu beberapa kali. Aku udah jadulnya di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kayak papa, aku kalau bukan anaknya, mau siapa lagi. Memang ini permintaan papa untuk cukur atau dari kamu sendiri melihat papa rambutnya udah? Oh iya, papa tuh waktu itu kan rambutnya udah panjang setiap, ya itu biasanya cukur setiap dua minggu sekali. Dan aku lihat, papa kan selalu botak gitu ya, terus aku lihat rambutnya tuh udah, incinya udah mulai naik gitu, terus kayaknya gatal. Kalau papa pegang cukur gitu, cuman papa bingung kali ya, mau cukur gimana, karena bisa pergi ke bantuan shower. Ya udah, akhirnya aku beli cukuran aja, jangan beli cukuran di sini, tapi papa cuma melakukan hal yang bisa selesai. Sekarang ini gua boleh tau udah berapa lama sih? Papa sakit? Satu setengah. Oh, satu setengah. Baru banget. Kalau untuk rutinitas pengobatannya seperti apa nih, kak jadwalnya? Seminggu apa aja mungkin, dalam satu minggu, dalam satu bulan? Ada fisioterapi, fisioterapi itu kayak untuk motoriknya gitu, motorik feelsnya. Karena orang stroke itu tidak bisa merasa, dia enak. Dia tebas, ya tebas belaku. Diaktifkan lagi, coba belajar berjalan lagi. Terus ada, apa, terapi untuk moral juga. Bicaranya gitu, semua yang nyerah. Kalau dulu sekarang udah ada pertemangan, mungkin udah lebih jelas. Terus, dan sekarang udah mulai di tahap belajar untuk berjalan lagi. Lepun memang masih harus dibantu. Jadi terapi yang aku lakukan itu ada fisioterapi di rumah, seminggu dua kali. Terus aku masukin dibuat terapi juga. Itu terapi di kolam penang. Terus ada terapi di rumah sakit juga. Jadi nggak boleh terapi di rumah doang. Jadi harus keluar rumah. Jadi untuk pencepat perkembangannya. Kejalan awalnya, Papa ini sempat jatuh pingsan atau seperti apa sih mungkin? Nggak. Papaku itu hipervensi. Aku punya rewayat darah tinggi. Dan beliau itu tidak disiplin. Minum obat. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kayak, tiga hari ngambil mobat. Terus beliau merasa kesempatan. Pas kedua tidur, dia rakti-rakti kepecah. Jadi kayak, harus hati-hati banget. Nggak boleh makan-makan yang terlalu asin. Makaku kan suka telur asin ya. Jadi harus dijaga banget pinting makannya. Terus stressnya juga. Tensinya nggak boleh naik. Gitu sih. Oke, dia jawab sih. Lebih bakti ke orang nggak mungkin. Mungkin kita... Ya. Atau... Ya. Bisa ngurus sendiri ya. Harus... Mungkin beberapa orang mempunyai kondisi yang kayak, Oh, gue kan harus kerja. Harus dibunyi ini, ini, ini. Mungkin beberapa orang harus bekerja untuk mencari income. Untuk membiayai orang tua. That's fine. Gitu loh. Tapi kan kerja juga pasti ada. Waktu breaknya. Kayak misalkan hari minggu. Itu kayak... Orang tua juga pasti merasakan. Oh, gue masih disayang. Dan itu sangat membantu. Gitu loh. Kayak papa aku deh. Papa aku tuh penting banget. Terapinya skillship. Dari kulit untuk kulit. Gitu loh. Karena supaya menstimulasi. Dia bisa merasakan lagi hidrat rasanya. Gitu. Aku... Papa terapi juga aku nongkrongi. Tolong sempat. Tulusin. Jadi ya... Aku rasa... Daripada nanti sel. Orang tua yang udah ga ada. Mendingan. Maksimal kan aja. Orang tua nya udah... Udah... Udah lanjut usia. Ada juga temen aku yang ngomong. Dia nih. Lo masih beruntung. Aku masih bisa ngomong. Gue kayak bumi. Aku udah ga bisa bicara. Ga bisa jalan. Ga bisa ngapa-ngapain. Bila-bila kayak bumi. Terus aku bilang... Tapi... Beliau masih punya hati. Beliau masih bisa merasakan keberadaan kamu disini. Just be there. Just be there. Untuk menghentikan orang tua. Masih... Masih happy. Gimana ngebangun... Support mungkin buat mama ataupun saudara-saudara lain. Untuk bisa merhatiin papa. Mungkin papa takutnya... Kepikiran ya. Apalagi anak-anaknya juga sibuk kerja. Gimana sih mungkin? Iya. Mama aku juga dalam kondisi yang ga fit. Jadi sebelum papa-an, pal. Mama ini tuh biasanya diantarin sama papa untuk terapi-hidroterapi. Karena tulang bulunya tuh nyeri gitu. Kayak nyeri-ngeri sendi gitu. Nah papa ga ada. Jadi papa kan harus lebih kuat ya. Tapi aku rasa mama emang harus... Hmm... Jadi yang aku taking care itu ga cuma papa. Tapi mama aku juga. Jadi kayak... Mama terapi-hidroterapi. Aku langsung ke mama hidroterapi juga. Jadi bisa bareng-bareng. Gitu. Jadi kulitnya bareng-bareng. Gitu. Itu kali ya teman-teman ya. Oke.